Halo Assalamualaikum, ini jajan kedua berarti ya di tahun 2023 ini Handphone bekas, makanya saya bikin video unboxingnya karena buat dokumentasi pembelian Kalau kenapa-kenapa, sama ya buat konten juga sih, nyetok-nyetok konten Biar minimal 2 hari sekali saya bisa publish video ya Makanya teman-teman yang bilang, ah jarang keluar video baru mungkin bermasalah di notifikasinya Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya makanya Karena kalau teman-teman nggak buka tab subscription mungkin konten saya nggak disaja sama Youtube ke home-nya teman-teman ya Oke seperti ini, oh ada cash-nya Jadi menurut seller cash bawaannya hilang dan digantikan dengan cash terparti seperti ini Saya lagi beli cash-nya juga tapi belum nyampe, jadi smartphone-nya aja dulu Ini saya beli selisih harganya dibandingkan harga resmi barunya Hampir 5 juta pemirsa, cuma ya karena jatah cashback saya di Tokopedia Udah habis kayaknya Termasuk ada sih, masih ada cashback yang tapi wajib pembayarnya pakai GoPay Seperti yang saya bilang kemarin di video unboxing Macbook Sekarang saya menghindari cashback yang disediakan sama payment provider Kan hitungannya kita naruh di GoPay itu kita minjemin Nah kalau GoPay ngasih manfaat, misalkan ngasih cashback kalau kita bayarnya pakai GoPay, wajib pakai GoPay Itu takutnya hitungannya jadi riba Kecuali kalau cashback atau promosinya atau manfaatnya disediakan sama si penjual misalkan Atau sama Tokopedia-nya Sekarang saya ambil amannya kayak gitu aja Jadi kalau cashback, saya lihat tuh dari mana cashback-nya Bentar-bentar, kita lepas dulu Sepertinya belum ketahuan kan handphone-nya apa Ya dulu, beberapa bulan lalu Ini harga barunya tuh 12,99 juta ya 13 kurang seribu lah 13 juta kurang seribu Ini saya beli di 8.300.000 Ya tetap sih, bukan handphone murah ya Tapi selisihnya besar banget dibandingkan harga barunya Dan saya lihat ada beberapa yang jual di level harga yang setara juga Ada satu malah yang jual di angka 7,5 Tapi saya nggak tahu Sellernya nggak responsif banget Balasnya pendek-pendek dan lama banget Jadi yaudah lah kita ambil seller yang lebih responsif aja Walaupun mungkin jatuhnya di atas harganya ya Teman-teman yang tertarik Cek juga harga-harga secondan yang termurah di mana Cek aja link di deskripsi ya Ya ini Vivo Udah ketahuan Vivo apa? Ya Vivo X80 Atau X80 Yang sudah co-engineered with Zeiss Udah dari X50 apa X60 ya Sebetulnya sama Zeiss X70 series saya skip Kalau X60 saya coba keduanya Seingat saya Apa salah satunya yang nggak pro ya Pokoknya X70 saya skip X50 saya coba keduanya Oke ada stiker IMEI Ini plastiknya Sealing film 4-pound ports Oh Vivo sekarang Si portnya ditutup-tutup Sama sealing film gini ya Mantap Saya ambil yang warna hijau Ada warna hitamnya juga Ini hijaunya kayak gini Ini RAM-nya 12GB Dengan storage 256GB ya Nah ini udah dipasangin Hydrogel Matte Sama Yang jual Jadi kelihatan matte banget Enak kelihatannya ya Kemudian Jangan lupa Casingnya tidak ada ya Casing bawaannya Menurut seller Kemungkinan ketinggalan Di tempat dia beli casing Yang honeycomb ini Sayang banget ya Casing bawaan Ketinggalan pas beli yang ini Nah di dalam kelihatan jualannya Dapat Sim tray ejector Bentuknya seperti ini Ini informasi penting Dan kartu garansi Serta Panduan ringkas Jadi tipenya V2144 Dapat Apa ini? Kayak eartips Keukuran lain ya Apakah masih dapat Headset? Saya serius gak tau Isi di dalam Kait penjualannya Oh iya masih dapet headset Dengan tipe In-ear Vivo Dengan jack Yes mantap Udah type C jacknya ya Oke Masih type A Di chargernya Berarti ini type A A atau type C Aksennya warna putih Dan Maksimal 80W Fast chargingnya Jadi 20V 4A Sisi atas Ada tulisan Professional Photography Mulus lah ya Disini ada 2 garis antena Kiri dan kanan Tapi yang atas pun Ini dari bahan plastik sih Nah disini yang menarik Adalah adanya Titik hitam yang di kanan Yang lebih besar Kayaknya itu Infrared Blaster ya Disini microphone Ini buat noise cancelling Earpiece nya Di atas tipis aja Di atas layar Oke Di antara frame layar Dengan frame body Kemudian di sisi belakang Nah ini dia yang menarik Kameranya Ada 3 ya kameranya Saya serius gak tau spek kameranya Tapi saya penasaran Karena rekomendasi dari beberapa teman-teman Mengatakan ini smartphone Kameranya bagus banget Jadi saya coba Bahkan gak yang pro ya Saya coba yang biasa dulu Disini ada 2 garis antena lagi Di pinggir Warna hijaunya kece juga Cuma ya Casingnya buluk Sorry ya Mas penjual Saya gak suka casingnya Ya sayang sekali Casing aslinya sudah tidak ada Dan sisi bawah juga Oke mulus Disini sim tray nya Kemudian microphone Port type C Speaker grill 5 buah lubang Dan garis antena Ini dual sim 2 nano sim card Tepatnya Dan tidak ada slot Untuk storage tambahan ya 256 ini Jadi udah cukup Kalau buat saya 128 juga belum penuh sih Tapi udah sisa dikit sekarang Kemudian di sisi kanan Ada 2 garis antena lagi Dan tombol power Sama volume rocker Sedikit disayangkan Untuk ukuran flagship Seperti ini Tombol power nya Gak dikasih aksen apa-apa ya Entah itu aksen warna Buat pemanis Maupun finishing yang berbeda Biar kita bisa bedain Tanpa melihat Dengan disentuh aja Pake jempol Yang mana tombol power Yang mana tombol volume Tadi udah saya Nyalain Oke Seperti ini Layarnya Curve pinggirannya Pertanyaannya Pertanyaannya mungkin Justru yang lebih tepat Apakah Vivo X80 ini X80 ini Bisa menggeser Google Pixel 6 Sebagai handphone Buat konten saya Karena ya Ini resmi Kemudian dual sim pula Dan harga belinya Sama persis Dengan Pixel 6 saya 8,3 juta Bekas dua-duanya Dan kondisinya Masih bagus-bagus Nah ini RAM dan ruang penyimpanan Terpakai 24,97 GB Dari total 256 Berarti freenya 231 GB Dengan RAM Terpakai 3,72 Dari 12 Dan masih ada RAM expansion Atau RAM diperluas 4 GB lagi Gede banget ya 16 GB Kayaknya gak usah deh Oke Tapi dia minta restart ya Kalau mau dimatikan Jadi kita skip aja dulu Nah ini dia Prosesornya Dimensity 9000 Octa-core 3,05 GHz Tinggi banget Clockspeed maksimalnya Dan dia punya Chip V1 Chip buat Image processing Atau buat apa Saya belum tahu juga Tapi Yang jelas Itu membuatnya berbeda Dari yang lain Dan Ini masih Android 12 Ternyata guys Flagship Masih Android 12 Di saat Beberapa mid-range Lain Sudah Android 13 Itu gimana gitu ya Kemudian Software update Software update Dimanakah dia berada Ini Pembaruan sistem Fantasio S Sistem ini Sudah versi terbaru Oke Ada persyaratan Privasi uji coba Versi baru Wow Ada nih Versi uji coba Atau versi beta 5,98 GB Vivo X60 Penasaran banget Pengen nyobain Kameranya Performa Oke lah Nanti saya cobain juga Meskipun saya bukan gamers Tapi saya yakin Dimensity 9000 Harusnya ngangkat banget ya Karena yang versi Pro Punya itu Snapdragon 8 Gen 1 Rada ketinggalan sih ya Dimana smartphone lain Udah pada mulai pake Snapdragon 8 Plus Gen 1 Bahkan Sub-brandnya Si IQ IQ Apa sih yang kemarin Indonesia IQ 11 Itu pake Snapdragon 8 Gen 2 Pertama Di Indonesia Atau di dunia juga ya Ya pokoknya itulah Temen-temen yang Pecinta gadget Pasti lebih tau ya Eh bentar Saya mau coba dulu Kameranya sedikit Bermasalah nggak Foto Kalau mau penuh Kita pake yang penuh ya Buat ngetes Layarnya juga Apakah ada Dead Pixel Atau tidak Apakah ada Bright Pixel Atau tidak Namanya Bli Second Harus lebih Selektif ya Walaupun ini Masih di cover garansi Cukup panjang Video Nah kita coba lihat nih Video bisa ultra wide Bisa zoom 2 kali Ada AI Ada HDR Kemudian apa ini Asli cinematic alami Kemudian ini ada Oke itu beautification Kayaknya ya Nah bisa 4K 60fps Mantap Ini kepake banget Walaupun belum bisa 8K nggak apa-apa Tapi 4K 60fps Semoga stabil Cuma kalau Ultra wide Itu nggak bisa 60fps ya Mentoknya di Full HD 30fps Kalau kamera depan Di Ya sayang Memang hanya Full HD 30fps Nggak bisa 60fps Nggak bisa 4K juga Karena ini kan Hitungannya flagship Jadi bukan buat Vlogging mungkin ya Tapi nanti kita coba Aja lah di video review Eh katanya Udah menguliran Kok masih ngobrol aja Tapi saya suka Ton warnanya Di layar Semoga emang Bagus kameranya Ya ini saya masih Pake handphone nih Tadi lagi kerja Pada paket Langsung lah Naik studio Unbox dulu Sip Gitu aja ya Thanks for watching Dari kota Cimahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vivo X60 Udah mau masuk X90 juga ya Kayaknya ya Ya udahlah